Ditutupnya pasar hewan sebagai dampak pemberlakuan PPKM darurat membuat stan penjualan hewan kurban di pinggir jalan kian menjamur di Jember. Puluhan stan dadakan kini berderet, menjajakan sapi maupun kambing dengan harga bersaing. Untuk mendongkrak penjualan, pedagang juga memaksimalkan penawaran secara daring. Stan penjualan hewan kurban di pinggir jalan kini semakin marak di Jember. Salah satunya terlihat di pinggir jalan Raya Brawijaya, Desa Jubung, Kecamatan Sukorambi. Ini adalah bursa hewan dadakan yang menjual berbagai jenis ternak kurban berupa sapi ataupun kambing. Meski merupakan fenomena tahunan, namun keberadaan stan dadakan seperti ini jumlahnya semakin menjamur, menyusul ditutupnya pasar hewan sebagai dampak pemberlakuan PPKM darurat. Banyak pedagang memilih membuka stan sendiri di pinggir jalan untuk melayani tingginya permintaan ternak kurban, sekaligus memenuhi kebutuhan ekonomi. Sementara itu, untuk mendongkrak penjualan, pedagang juga memaksimalkan penawaran secara daring. Namun upaya penawaran secara dari ini ternyata berhasil, sebab permintaan hewan kurban terus mengalir termasuk banyak yang dari luar kota. Sejak hari raya kurang 20 hari, Pak. Sebelumnya? Sebelumnya di pasar-pasar biasa, sekarang kan pasar-pasar ditutup, Pak. Jadi kita buka stan sendiri, satu melindungi dari COVID-19 itu, Pak. Jadi salah satunya kita itu menjual online. Itu dari Facebook, dari WA juga bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa milih. Terus mengenai pembayaran kan kita bisa transfer atau DP dulu, ntar barang udah nyampe bisa dilunasi, Pak. Oh, nggak ada, Pak. Nggak ada, nggak ada sama sekali. Malah gimana ya, malah ini lewat online lebih canggih, Pak. Pembelinya itu dari luar kota. Harga hewan kurban sendiri tidak mengalami peningkatan dibanding tahun kemarin. Untuk sapi dibanderol dari 15 juta hingga 36 juta rupiah per ekor. Sementara kambing antara 2 juta sampai 5,5 juta rupiah. Dari Sukorambi, Baron Asyafi mengabarkan untuk KGTV.